Let's go, let's go! Wow, benar kan band-band yang kita interview tadi bisa memberikan inspirasi kepada band-band baru untuk mengembangkan musik kalian di Asia. Penasaran lagi? Yuk sekarang kita lanjut ke segmen produk. Kita lihat merek, lokal branding, atau produk-produk kreatif apa sih yang sedang berkembang di Asia. Check this out guys! Halo Sobat Asia People, ketemu lagi dengan gue Oni Keju. Kali ini kita akan ada segmen menarik tentang branding. Yang mana branding ini gak cuma ada di Asia, tapi udah go internasional. Langsung aja kita kenalan. Halo Max! Nah Max, gue mau tanya nih, apa sih keunggulan dari produk krus itu sendiri? Oke, keunggulan dari produk krus. Sebelumnya mungkin krus sendiri itu kita multi-produk ya. Kita ada dari multi-aparel, ada dari semuanya, dari mulai topi sampai sepatu lah, dari atas sampai bawah. Tapi yang paling jadi jagoan kita tuh sebenarnya t-shirt. Keunggulan dari produk t-shirt kita mungkin lebih ke arah kenyamanan ya. Kita sangat memperhatikan dari karakteristik fabricsnya itu sendiri bahannya sama sablonannya. Jadi yang pasti bahan kita itu mungkin kita bisa bilang paling suitable ya untuk cuaca di Asia ya, terutama di Asia ya. Karena memang apa namanya, ya tahu sendiri kalau Asia itu kan relatif panas, terus cukup humid, cukup lembab gitu. Jadi kita butuh kaos yang memang nyaman, sablon juga nggak berat-berat segala macam. Jadi kita punya keunggulan produk itu paling unggul sebenarnya di situ. Dengar-dengar, krus ini nggak hanya di Asia tapi udah go international, terus seperti apa sih? Kita mulai ke Asia pertama, negara di Asia pertama yang kita distribu terbesar mungkin Malaysia, abis itu baru Singapore, baru kemudian ke Philippines, terus dimulai around 2010-2011 kita mulai ke Jepang dan Australia. Kolaborasi apa sih yang ada di krus ini dengan dunia musik? Apakah ada endorsement untuk artis-artis Indonesia atau mungkin mancanegara gitu? Oke, kalau untuk dunia musik kita memang kebetulan cukup, bisa dibilang cukup dekat ya. Yang pasti kita punya naungan musik kita itu di bawah Cruise Records. Cruise Records sendiri itu ada rilisan ya belum terlalu banyak, mungkin sekitar tujuh, tujuh rilisan. Beberapa band Indonesia, ada band Philippines sendiri, ada kita juga sempat spread rilis sama band Malaysia. Itu kalau secara rilis album, tapi kalau secara endorsement sih, kita di semua negara yang kita distribute itu, kita punya endorsement. Seperti itu, kayak Malaysia udah pasti paling banyak di luar Indonesia ya. Beberapa band Singapore, terus Philippines, Thailand juga ada si band satu. Jepang ada lumayan banyak. Belakangan yang paling aktif kita di Jepang. Itu kita cukup, kita ada kerjasama dengan satu records company namanya Garimpeiro. Jadi hampir semua band under Garimpeiro Records itu pasti ada endorsement dari kita juga. Ya cukup banyak lah. Hebat sekali. Gali, mungkin ada kata-kata spesial atau support untuk teman-teman Asia Street Music, pastinya untuk mungkin mereka yang baru mulai berbisnis dalam bisnis fashion gitu. Ada kata-kata khusus nggak sih motivasi untuk mereka? Motivasinya ya. Sebenarnya spiritnya Cruise sendiri itu berangkat dari semangat do it yourself. Jadi memang kita purely independent sampai dengan 13 tahun ini. Jadi whenever kita punya semangat, kita nggak usah mikirin orang lain. Spirit is just do it yourself. Jadi jangan tergantung, jalanin aja. Whenever there's a will, there's a way. Paling itu. Bisa nggak Max kasih satu kata-kata untuk mereka-mereka yang pengen tau nih produk-produk Cross itu seperti apa? Oke, yang pasti kalau mau cek online bisa lihat kita di facebook.com slash cruiseclothes Atau mungkin di Instagram at cruiseshophouse Atau juga ada kita cruiseclothes Kita ada dua And then ada juga Twitter at cruise Tapi mungkin buat teman-teman di Malaysia atau di Singapura yang mau cek barang-barang kita langsung secara fisik Ada beberapa toko di Malaysia dan di Singapura yang bisa langsung lihat produk-produk kita di sana. Oke Max, thank you banget Max Mungkin itu aja ya Info-info dari Max dan Crossnya Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya Entah dari negara Asia mana aja yang bakal kita kunjungi Tentunya hanya di Asia Street Music Let's go, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!